Berita Misi Dewasa Tribulan 4 Tahun 2020 Bersama saya, Pendeta Rafael Raya Ruah Sabat keempat, 24 Oktober dari India Yang dikisahkan oleh Sandi P. Kolkar, 35 tahun Ramya, 29 tahun Dan Ayus, 7 tahun Seorang guru sekolah umum menarik ke samping pasangan Aten hari ketujuh setelah mendengar seminar kesehatan mereka di sekolahnya Ibu mertua saya menderita masalah punggung yang serius, katanya Apakah kamu punya perawatan untuknya? Sang guru, Aisah, mengundang pasangan itu ke rumah ibu mertuanya Sandip dan Ramya baru saja menyelesaikan pelatihan medis dan seminar kesehatan di sekolah adalah yang pertama bagi mereka Mereka berharap dapat memberikan seminar kesehatan dan mempromosikan pengobatan alami berdasarkan Alkitab dan tulisan Ellen White di seluruh India Pasangan yang sudah menikah ini bertemu ibu mertua yang sudah tua, Subangi, di tempat tidur Dia telah menghabiskan banyak uang untuk perawatan, tetapi tidak ada yang membantu Sekarang dia terbaring di tempat tidur, tidak bisa berdiri atau berjalan, dan hidup sendiri Menantu perempuannya dulu tinggal di rumah yang sama, tetapi pindah dengan putra dan cucu Subangi setelah bosan merawatnya Sandip membuka-buka tumpukan-tumpukan dokumen medis ibu mertua Ramya memeriksa tasnya yang diisi dengan botol obat Mereka saling memandang tanpa daya Mereka tidak tahu harus berbuat apa Mereka baru saja menyelesaikan studi dan belum pernah mencoba pengobatan alami untuk kasus yang begitu parah Mereka berdoa Mari kita coba sesuatu, kata Sandip kepada ibu mertua Apakah kamu setuju untuk berhenti minum obatmu selama lima hari? Subangi setuju Dan perawatan dimulai Ramya memberikan hidroterapi dan pijat di pagi dan sore hari Dia membuat jus sayuran mentah untuk dimakan Pada hari ketiga, Subangi berdiri dan berjalan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan Dia menangis Putra dan menantu saya telah meninggalkan saya untuk mati, katanya Mereka tidak lagi merawatku karena penyakit ini Berdoa saja kepada Tuhan dan dia akan membawa mereka kembali, kata Sandip Subangi bukan seorang Kristen Rumahnya terletak di lingkungan non-Kristen yang ketat Bahkan, jika tetangga melihat seseorang dengan Alkitab, mereka akan membuat masalah Sandip berdoa dan memberikan Subangi sebuah Alkitab dalam bahasa aslinya Bacalah satu halaman dalam Alkitab ini setiap hari Dan berdoalah kepada Yesus, katanya Dia akan membawa putra, menantu, dan cucumu kembali ke rumah Setelah lima hari perawatan, ibu mertua tidak lagi merasakan sakit Dia benar-benar sehat Sepuluh hari kemudian, dia menelpon Sandip Nak, kamu menyuruhku membaca Alkitab setiap hari Dan berdoa, dan anakku akan kembali, katanya Tetapi itu belum terjadi dan sudah sepuluh hari Sandip mengetahui bahwa dia telah membaca tiga halaman sehari Satu halaman di pagi, siang, dan malam Seolah dia mengikuti resep dokter Dia berharap untuk mempercepat jawaban Tuhan atas doanya Teruslah berdoa, dan Tuhan akan melakukan mujizat Kata Sandip Tiga hari kemudian, menantu perempuan mengirim Sandip pesan teks Saya sekarang tinggal di tempat ibu mertua, tulisnya Keluarga itu dipersatukan kembali Saat ini, ibu mertua membaca Alkitab secara teratur Dia mengirim Sandip dan Ramya ayat-ayat dari Alkitab Dia berdoa Sandip dan Ramya sangat gembira Ini awal yang baik, kata Ramya Dia adalah pasien pertama kami, kata Sandip Kami tidak tahu bagaimana menghadapi ini Pelatihan medis hanya memberi kami prinsip-prinsip dasar Entah bagaimana Tuhan memimpin Benar-benar keajaiban Mengutip buku Ellen White A Call to Medical Evangelism and Health Education Alaman 12, ia menambahkan Sewaktu misionaris medis bekerja atas tubuh Allah bekerja atas hati Bagian dari persembahan sahabat ke-13 tribulan ini Akan membantu membangun dua gereja di Bengaluru Kota besar terdekat tempat Sandip dan Ramya tinggal bersama putera mereka Yang berusia 7 tahun, Ayus Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati Demikianlah bacaan berita misi dewasa kali ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!